Intro Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional menugaskan Perum Bulog untuk melaksanakan program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP yang dulu disebut operasi pasar dengan menggunakan cadangan beras pemerintah di mana Perum Bulog dapat melaksanakan penjualan secara langsung atau melalui mitra Perum Bulog diantaranya pasar tradisional, rumah pangan kita atau RPK, toko-toko pengecer, toko kelontong, pemerintah daerah, distribu terbesar, dan tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen. Dedek, selasa orang warga Rantau Prapat mengharapkan harga berbagai kebutuhan pokok kembali stabil Dengan kondisi harga beras yang terus mengalami kenaikan, dirinya pun merasa terbantu dengan adanya beras medium dari Bulog di pasaran. Beras kita, Ibu. Gimana, Ibu, bawa beras ini sendiri, Ibu? Ya, ini nggak enak dimakan, Ibu. Ini yang murah, Ibu. Ini murah? Ini sambut kalau belikan, istilahnya nggak perlu beras, yang penting makan. Kalau harapan kami sebagai mak-mak pula, kok bisa harga beras diturunkan, Karena kan semuanya mahal, beras mahal, minyak pun naik, awal jualan pakai tepung pun mahal, harga ikan-ikan pun mahal, kalau bisa pemerintah menurunkan harga sembahkul. Kepala kan silok Rantau Prapat, Arif Ahmadi, menyebutkan, dengan ketersediaan beras di Gudang Bulog Rantau Prapat, saat ini berkisar 500 ton. Dipastikan, ketersediaan beras untuk masyarakat hingga 1 bulan ke depan masih cukup dengan harga yang terjangkau. Dan nantinya juga akan ada penambahan stok dari pusat secara berkala. Mobilisasi pasokan dan harga pangan di tingkat konsumen. Program ini dilaksanakan dalam rangka menyalurkan beras medium atau beras cadangan pemerintah kepada masyarakat di tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh konsumen, yaitu di pasar tradisional, toko-toko pengecer, kemudian rumah pangan kita yang merupakan binaan dari Bekerung Bulog. Harga penjualan yang dijual oleh toko-toko atau pengecer tersebut dipastikan tidak lebih dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan Menteri Pendagangan, yaitu 9.950 untuk wilayah Sumatera. Dari Labuan Batu, Sumatera Utara, Samuel Tampu Bolan melaporkan. Terima kasih telah menonton!